Misteri mobil sedan tidak bertuan yang ditemukan terparkir di jalan desa Bakulon, kecamatan Kemangkon, perubah lingga Jawa Tengah kini telah terungkap. Pemilik mobil sedan misterius tersebut pun akhirnya terbongkar. Menurut informasi yang dihimpun Tribun Jateng, mobil sedan tersebut merupakan milik seorang warga desa Ciberem, kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, bernama Budiono. Sebelumnya, mobil sedan tersebut sempat terparkir sejak pagi hingga malam di jalan desa Bakulon pada Senin 9 November 2020 lalu. Pihak kepolisian kemudian mengamankan mobil sedan tersebut. Kapolsek Kemangkon, Ibtu Damar Iskandar mengatakan keesokan harinya, pada hari Selasa 10 November 2020, ada warga yang datang mengaku sebagai pemilik mobil sedan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan identitas dan dokumen kendaraan yang dibawa, bahwa benar, mobil temuan tersebut adalah milik Budiono, warga desa Ciberem, kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yang datang ke polsek Kemangkon itu. Rupanya, berdasarkan keterangan pemiliknya, mobil jenis sedan bernomor polisi R7 299LB tersebut sempat dipakai untuk berkunjung ke pondok Salafi, desa Bakulon. Tetapi, saat mendekati lokasi yang dituju, mobil tersebut tiba-tiba mengalami kerusakan. Menurut pemiliknya, mobil tersebut sudah berusaha diperbaiki namun mesinnya tetap tidak dapat dinyalakan, sehingga ia membiarkannya tetap terparkir di lokasi. Kapolsek menjelaskan, setelah diketahui siapa pemiliknya, mobil temuan tersebut kemudian diserahkan ke yang bersangkutan. Pihaknya pun memberikan imbauan kepada pemilik mobil sedan tersebut, agar tidak sembarangan lagi meninggalkan kendaraannya. Sebaiknya menitipkan kepada warga sekitar apabila mendapati kendaraannya rusak, sehingga tidak menimbulkan kebingungan.